Wika Salim mendadak disorot karena aksinya yang main permainan viral, lato-lato. Bukan karena mahir bermain lato-lato, Wika Salim disorot karena pakaian yang dikenakannya. Dalam video yang diunggah oleh Wika Salim di akun Instagramnya, pedangdut 30 tahun ini tengah asyik bermain lato-lato. Ya, Wika Salim memang dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut yang kerap memamerkan keseksiannya di media sosial. Tak jarang Wika Salim disentil netizen karena mengumbar bentuk tubuhnya hingga membuat banyak orang salah fokus. Namun, Wika Salim tak peduli dengan semua hujatan tersebut, ia tetap tampil sesuai dengan gaya fashionnya yang terbuka. Terbaru, dalam Instagramnya Wika Salim tampak asyik memainkan lato-lato, permainan yang memang sedang hits saat ini. Pelantun lagu runtah itu pun mencoba untuk bermain lato-lato, namun berulang kali gagal. Wika Salim pun menuliskan keterangan singkat dalam unggahannya itu. Jadi alot-alot deh, bukan lato-lato lagi wakak, ujar Wika Salim dilansir dari Instagram at wikasalim Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Namun sayangnya, unggahan Wika Salim itu langsung ramai cipirang. Bukannya fokus ke pedangdut yang sedang bermain lato-lato, orang malah banyak salah fokus dengan pakai Wika Salim yang terbuka. Wika yang saat itu sedang duduk di dalam mobil, tampak menggunakan tank top dan celana pendek. Jelas saja, bagian dada Wika Salim terek pos jelas dan menjadi perhatian netizen. Warganet langsung membanjiri kolom komentar unggahan Wika Salim itu. Ba pakai bajunya yang sopan, tutur salah satu netter. Sebenarnya ini bukan kali pertama Wika Salim diperingati warganet mengenai masalah bajunya yang terlalu seksi. Beberapa waktu lalu sang pedangdut juga sempat dicibir karena menganggu pengguna jalan. Dalam unggahannya Wika Salim terlihat sedang dalam perjalanan ke sebuah tempat, ia menaiki mobil dengan bagian atap yang bisa terbuka. Wika juga tampak menggunakan gaun halter nek berwarna nude yang sangat bling-bling. Kulit lengan dan punggung mulus Wika Salim pun terlihat sangat jelas dengan busana pendek tersebut. Terima kasih telah menonton!